Berikut adalah Output Risk Management Planning, yaitu metodologi yang berarti pendekatan, tool, dan sumber data yang akan digunakan untuk melakukan manajemen risiko ketika proyek berjalan. Kemudian Resources adalah identifikasi dan penentuan sumber daya yang digunakan untuk melakukan manajemen risiko seperti SDM, biaya, dan waktu. Kategori Risiko adalah penentuan bagaimana risiko dikategorisasikan. Kemudian Kemungkinan dan Pengaruh Risiko, yaitu penentuan level yang berbeda mengenai kemungkinan dan pengaruh risiko yang perlu dilakukan untuk memastikan kualitas dan kredibilitas analisis risiko. Dan yang terakhir, Pelaporan dan Tracking Risiko. Hal ini adalah format pelaporan risiko seperti Risk Register, yaitu sebuah dokumen yang berisi hasil analisa risiko dan perencanaan respon terhadap risiko.